Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari mangoyan Kau hilang, kau sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam pertemuan di alam dewa kekacauan Xiaoyan telah menerima dua permintaan untuk memurnikan sebuah ramuan Xiaoyan tanpa ragu menerima hal tersebut Dengan cara ini Xiaoyan bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dan mendapatkan lebih banyak daya tawar di antara semua orang Meskipun Xiaoyan belum memiliki apapun untuk dipercayakan Xiaoyan dapat mempersiapkan lebih banyak mulai saat ini dan Xiaoyan akan memiliki kesempatan Kekuatan makhluk-makhluk ini tidaklah rendah dan mampu menukar keterampilan alkemis Dengan bantuan tentu saja merupakan hal terbaik bagi Xiaoyan saat ini Namun meskipun begitu pada saat ini sosok nomor 5 segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia hanya memiliki dua set bahan obat untuk ramuan ini Beberapa bahan obat terlalu langka oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa nomor 5 takut Xiaoyan akan gagal memurnikannya Dengan beberapa bahan obat yang terlalu langka Xiaoyan tentu saja dapat dikatakan menyianyiakan bahan obat tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata jika begitu permasalahannya Nomor 5 hanya perlu memberi Xiaoyan seset bahan obat Jika berhasil hal tersebut akan bagus tetapi jika gagal ia masih memiliki bahan obat lainnya Nomor 5 sedikit merenung sebelum akhirnya segera menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa jika pemurniannya berhasil Maka ia akan berterima kasih dan dapat menukarnya dengan bantuan Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan akan melakukan yang terbaik Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah nomor 1 dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin meminta maaf Barang yang dipercayakan oleh nomor 1 kepada Xiaoyan masih belum bisa ditemukan Nomor 1 pun mengangguk dan tampak masih terlihat tetap tenang Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan memberikannya kepada nomor 1 setelah Xiaoyan menemukannya Xiaoyan awalnya khawatir nomor 1 tentu tidak akan bahagia untuk sementara waktu Tetapi pada akhirnya nomor 1 tampaknya bisa menerima hal ini Sosoknya juga berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan Ia akan menunggu Xiaoyan untuk bisa mencarikan hal tersebut secepat mungkin Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan akan melakukannya secepat mungkin Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk terus tetap terdiam Xiaoyan masih berpikir bahwa jika Xiaoyan berbicara lebih banyak Hal tersebut tidak ada gunanya Terlebih lagi diam adalah emas, emas adalah kuning, kuning adalah tak usah diperpanjang Pada akhirnya setelah semua perbincangan menemui titik akhir Semua komisi segera diserahkan satu sama lain Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya masih bingung tentang tujuan dari mengumpulkan semua orang di tempat ini Mereka juga masih bebas dan terbuka untuk menanyakan semua hal Terlebih lagi Xiaoyan juga teringat bahwa nomor satu mengenali Xiaoyan Dan nomor satu berkata Xiaoyan juga mengenalinya Xiaoyan selalu memikirkannya dengan hati-hati Dan sepertinya tidak ada seorang pun di pikiran Xiaoyan yang cocok dengan sosok nomor satu Xiaoyan masih bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah sebenarnya sosok nomor satu Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini nomor dua segera kembali bertanya apakah semua ini setelah berakhir Karena ia pada saat ini kekurangan personil maka ia tidak bisa terlalu lama tinggal di sini Menanggapi hal tersebut nomor satu pada akhirnya segera berkata bahwa ada suatu hal yang ingin ia sampaikan Ia ingin memberitahu kepada mereka bahwa tidak sedikit sosok-sosok yang bisa berjalan bebas di dunia ini Yang bisa berkumpul bersama seperti di alam dewa kekacauan Bahkan beberapa di antara mereka juga telah membentuk sebuah kekuatan Seperti yang dibahas sebelumnya mereka tentu tahu bahwa ada arus bawah yang melonjak di sembilan dunia Arus bawah ini kemungkinan besar berasal dari alam dewa kekacauan Tentu saja tingkat arus bawah yang dapat mempengaruhi sembilan dunia ini lebih besar daripada yang mereka bayangkan Kekuatan ini benar-benar bisa mempengaruhi sembilan dunia Mereka juga pada saat ini tentu saja bisa menjadi salah satu bagian dari kekuatan tersebut Satu hal yang bukan rahasia bagi semua orang adalah karena mereka semua bisa datang ke alam dewa kekacauan ini Tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki Sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan keliling dunia Mereka semua adalah makhluk yang telah dikenali oleh pohon dunia Jika ia dapat dikenali oleh pohon dunia dan datang ke alam dewa kekacauan Maka mereka memiliki kemampuan untuk mengubah aliran waktu Nomor satu pada saat ini berharap bahwa secara bertahap mereka akan melakukan sesuatu Semua orang pada saat ini terdiam sambil menatap ke arah nomor satu yang baru saja berbicara Xiaoyan juga pada saat ini seketika menoleh dan sejujurnya ini juga merupakan salah satu yang paling ingin Xiaoyan ketahui Sementara itu di sisi lain nomor tiga segera berkata lalu apa yang pada saat ini harus mereka lakukan Nomor satu segera menjelaskan bahwa untuk melakukan semua hal yang benar Pertama-tama ia ingin tahu berapa banyak orangkah yang pada akhirnya mendukung invasi dunia dari luar Mereka dapat langsung mengirimkan pesan kepada nomor satu apakah mereka mendukung invasi atau tidak Ini semua akan menjadi rahasia dan tidak akan ada seorang pun yang tahu terkecuali nomor satu Mereka mulai bisa memilih dan nomor satu akan menunggu Begitu suara ini terdengar satu persatu sosok tampak terlihat merenung sebelum akhirnya mengirimkan pesan mereka masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tentu saja Xiaoyan tidak akan mendukung adanya invasi terhadap dunia manapun Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah ide yang berani Xiaoyan juga berpikir bahwa ide ini merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan identitas diri Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memilih untuk mendukung adanya sebuah invasi Xiaoyan juga pada saat ini tahu bahwa apakah Xiaoyan mendukung ataupun menentang invasi Sesungguhnya hal ini tidak banyak berarti karena Xiaoyan tidak mengenali identitas satu sama lain Xiaoyan pada saat ini ingin mencoba melihat apakah Xiaoyan pada akhirnya akan bisa tahu siapakah musuh Xiaoyan sebenarnya Sementara itu di sisi lain begitu semua orang pada saat ini telah mengirimkan pesan masing-masing Nomor satu kembali berbicara dan hasil ini tampaknya tidak mengejutkan dari nomor satu Sosoknya berkata bahwa ia telah menerima suara dari semua orang Hasilnya cukup mengejutkan dan belum termasuk dengan suara dari nomor satu Sesungguhnya dari delapan sosok Empat diantaranya mendukung sementara empat lain yang menentang invasi Semua orang pada saat ini terdiam Tetapi mereka tentu saja terkejut mengenai hasil ini Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena ada tiga dunia lain yang mendukung adanya invasi Semua ini diluar dugaan Xiaoyan Tetapi Xiaoyan juga berpikir Tentu saja dukungan ini tidak berarti mereka adalah musuh dari sensi Mungkin mereka pada saat ini mendukung invasi Hanya karena sangat kecewa dengan kekuatan dari dunia utama mereka masing-masing Tanpa mengetahui situasi spesifiknya Xiaoyan juga pada saat ini sama sekali tidak bisa memiliki spekulasi Ada pun mengenai Xiaoyan yang memilih untuk mendukung adanya invasi Hal tersebut hanyalah keputusan yang Xiaoyan buat secara susuka hati Di sisi lain sosok nomor satu pada akhirnya segera kembali berbicara bahwa ini hanyalah pemungutan suara sederhana Mereka juga jangan khawatir dan selanjutnya ia ingin memberi tahu bahwa ada tugas untuk mereka Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar kata tugas yang keluar dari mulut nomor satu Meskipun kata tugas ini sederhana Tetapi hal ini membuktikan bahwa nomor satu adalah pemimpin terkuat disini Bersamaan dengan Xiaoyan yang terkejut nomor satu pada saat ini kembali menjelaskan bahwa setiap tugas yang diselesaikan akan dihargai dengan hadiah misterius Ada pun mengenai imbalannya akan ditentukan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas Sebaiknya mereka jangan berharap terlalu banyak Tetapi secara keseluruhan semua ini adalah imbalan dengan nilai tertentu Semua orang pada saat ini sedikit saling memandang sebelum akhirnya kembali fokus pada sosok nomor satu Sementara itu nomor satu kembali menjelaskan bahwa misi pertama datang dari dunia kuno keabadian dan iblis Dunia ini merupakan dunia yang paling kacau di antara sembilan dunia Ada pertempuran antara makhluk kuno keabadian dan iblis Tujuan dari misi ini hanya satu yakni mereka harus memenangkan posisi teratas dan mendapatkan tatanan makhluk kuno keabadian dan iblis Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar penjelasan dari nomor satu Sementara itu nomor satu masih terus menjelaskan bahwa setiap orang dapat berpartisi sapi secara sukarela Tentu saja apakah mereka berpartisi sapi atau tidak identitas mereka tidak akan terungkap Semua orang pada saat ini terdiam dan tentu saja hal ini adalah sesuatu hal yang paling penting bagi mereka Sesaat kemudian nomor dua pada saat ini segera bertanya kepada nomor satu Apakah ia tahu apakah sesungguhnya yang merupakan tatanan makhluk kuno keabadian dan iblis ini Nomor satu pun segera menjelaskan bahwa mereka yang memperoleh tatanan ini akan dikenali oleh dunia kuno keabadian dan iblis Dengan begitu maka mereka akan bisa memperoleh energi dunia Selain itu tatanan ini juga memiliki tiga jenis seni bela diri keabadian dan iblis Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan Tentu saja hal ini akan sangat menggoda karena jika Xiaoyan bisa mendapatkan energi dunia Tentu saja kekuatan Xiaoyan akan bisa semakin ditingkatkan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah untuk dilakukan Sementara itu mengenai keterampilan yang ada Xiaoyan juga tidak tahu keterampilan bertarung apakah itu Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini tampak tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut Namun hal yang pada saat ini membuat Xiaoyan heran adalah Xiaoyan tampaknya benar-benar telah mengalami banyak kebetulan Xiaoyan memang ingin pergi ke tempat tersebut dan tanpa disengaja pada saat ini di tempat tersebut ada tugas dari nomor satu Sementara itu di sisi lain melihat semua orang yang pada saat ini tidak bergeming Nomor satu pada akhirnya kembali mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa selain dari hal ini mereka yang bisa menyelesaikan tugas akan menerima hadiah misterius tersebut di tempat ini Hanya itulah informasi yang ingin ia sampaikan dan semua orang bisa memikirkannya sendiri Pesta sudah selesai dan semua orang pada saat ini bisa kembali Semua orang pada saat ini tampak memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang berbicara Di platform menelingkar, sosok biru pada akhirnya menghilang satu demi satu Nomor empat pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan menyampaikan resep ramuan dan bahan obatnya kepada nomor satu Nomor lima juga pada saat ini segera mengatakan hal yang sama kepada Xiaoyan Pada akhirnya dua komisi datang sekaligus dan diterima oleh Xiaoyan Beruntung kali ini tidak ada batasan waktu bagi Xiaoyan untuk memurnikannya Namun meskipun mereka belum memintanya, Xiaoyan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaikinya selama Xiaoyan memiliki waktu Xiaoyan juga pada saat ini segera menyerahkan pil permajaan sembilan pola yang disempurnakan kepada nomor satu Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya segera meninggalkan alam dewa kekacauan Begitu Xiaoyan kembali, Xiaoyan pada saat ini segera memeriksa suyu atau giyok biru spasial milik Xiaoyan Xiaoyan memulai dengan mengambil resep pil yang dipercayakan kepada Xiaoyan Kekuatan spiritual Xiaoyan segera masuk ke dalam selip batu giyok dan segera menemukan salah satu resep Xiaoyan menemukan bahwa jumlah bahan obat yang diberikan oleh nomor empat tidaklah sedikit Xiaoyan juga tercengang melihat bahan obat yang tidak hanya langka tetapi juga sangat tua Setidaknya ada belasan Ganoderma lucidum dan usianya berkisar di antara beberapa ratus tahun Hanya dari bahan obatnya saja Xiaoyan sudah menduga bahwa ramuan ini benar-benar merupakan ramuan tingkat tinggi Xiaoyan lanjut melihat resep ramuan yang memiliki nama Piling Jitian Bu Ini merupakan ramuan dengan kualitas tertinggi dan berada di tingkat dewa Tujuan ramuan ini bukan untuk mengisi kembali giy dan darah tetapi untuk menambah umur panjang Xiaoyan seketika sedikit mengerutkan kening dan bertanya-tanya Mungkinkah kekuatan dari sosok keempat masih belum mencapai tingkat keabadian? Mengapa ia masih membutuhkan ramuan untuk mengisi ulang umur panjangnya? Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan kembali membaca tulisan di dalam resep tersebut Xiaoyan berkata bahwa keefektifan dari Piling Jitian Bu ini akan dapat menggantikan umur seorang dogat setidaknya 100 ribu tahun Semakin tinggi kualitas pilnya tentu saja akan semakin baik efeknya Xiaoyan pada saat ini semakin bingung mengapa nomor 4 menginginkan pil tersebut Mungkinkah ia benar-benar bukanlah seorang makhluk tingkat keabadian? Mungkinkah Xiaoyan bukanlah orang yang terlemah di antara sosok-sosok tersebut? Situasinya pada saat ini benar-benar sangat rumit Tentu saja tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menebak hal ini berdasarkan pil Tetapi setidaknya hal ini pada akhirnya membuat Xiaoyan bisa memikirkan hal tersebut Xiaoyan menghelak nafas dan mengesampingkan permasalahan ini Sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan selip batu giyok yang diberikan oleh nomor 5 Bahan obat yang diberikan oleh nomor 5 bahkan lebih menakjubkan lagi Ada banyak esensi darah dari binatang kuno Dan esensi darah ini tidak hanya bisa dimurnikan menjadi ramuan Tetapi juga dapat digunakan sendiri untuk kultivasi Esensi darah ini juga benar-benar akan memberikan hasil yang luar binasa di dalam kultivasi Xiaoyan lanjut membaca resep yang tercatat yang memiliki nama pil Nirwana Kaisar Naga Namun tidak ada catatan yang dengan jelas menyatakan mengenai kemanjuran dari pil tersebut Xiaoyan hanya bisa membuat tebakan kasar berdasarkan resep dari pil tersebut Xiaoyan pun bergumam mungkinkah tujuan ramuan ini adalah untuk menggunakannya demi mengembangkan klan naga tertentu Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ramuan ini lebih sulit daripada piling Jitian Bu Ini juga merupakan tingkat pemurnian yang benar-benar baru bagi Xiaoyan Meskipun masih merupakan ramuan tingkat dewa akan sangat sulit untuk memurnikannya menjadi pil Alkemis biasa tidak akan dapat memurnikannya tanpa adanya nyala api yang kuat Selain dari adanya esensi darah ada juga sisik naga dan tulang naga yang cukup sulit untuk dimurnikan Kedua ramuan yang ditugaskan oleh Xiaoyan kali ini benar-benar jauh lebih sulit daripada sebelumnya Hal ini juga sedikit banyaknya membuat Xiaoyan tertekan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tertarik untuk memurnikan pil ini dan seharusnya pil ini lebih menarik daripada pil sebelumnya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah kembali Bahtera juga telah merangsak jauh ke dalam kehampaan Bahtera Fearless pada saat ini telah mencapai alam yang rusak dan area di sekitar benar-benar dipenuhi dengan kehancuran total Bahtera Fearless masih terus melesat maju Tidak ada hal istimewa yang terjadi selama ini dan badai kehampaan di alam bintang yang hancur ini juga tidak terlalu ganas Di dalam perjalanan ini tubuh asli Xiaoyan juga memutuskan untuk terus melakukan kultivasi Sementara itu klon Zhu Qi pada saat ini masih meminum teh bersama dengan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini berpikir di dalam benaknya bahwa sepertinya tidak ada permasalahan dengan arah yang ditunjukkan oleh Chang Yuhua Tetapi hal ini benar-benar masih membuat Xiaoyan bingung Bersama dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah klon dewa asli Xiaoyan baik-baik saja Xiaoyan segera menjelaskan bahwa situasinya pada saat ini tidak terlalu optimis Klon dewa asli dikepung dan ditekan oleh banyak prajurit Taiksu Yang Mulia Ratu pun bertanya dengan ringan apakah Xiaoyan pada saat ini membutuhkan bala bantuan Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sampah ini masih bisa diatasi Oleh karena itu sampai saat ini Xiaoyan masih belum memerlukan bala bantuan Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan sepertinya benar-benar ingin membuat keributan besar dengan orang-orang Taiksu Jika begitu permasalahannya sebaiknya Yang Mulia Ratu memberitahu Xiaoyan bahwa markas besar Taiksu saat ini terletak di tempat kota seribu bintang dulu berada Tetapi menurut Yang Mulia Ratu sebaiknya mereka jangan pergi untuk saat ini dengan gegabah Informan telah mengungkapkan bahwa apa yang pada saat ini muncul bukanlah kekuatan Taiksu yang sebenarnya disensi Xiaoyan seketika terkejut dan bertanya mungkinkah Taiksu juga telah menyembunyikan kekuatannya Yang Mulia Ratu mengangguk dan berkata bahwa Taiksu di laut barat saat ini hanyalah sebuah umpan Tampaknya memang terlihat musuh sudah jelas dan mereka pada saat ini sedang bersembunyi Tetapi faktanya Taiksu benar-benar sangat tersembunyi dan menangani arus bawah mereka yang tersembunyi merupakan tujuan utama Xiaoyan Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya Xiaoyan tidak bisa mengambil tindakan untuk saat ini Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini masih tetap ingin membuat keributan besar terhadap Taiksu dengan klon dewa asli Sementara itu di sisi lain pertempuran yang menghancurkan bumi di alam kegelapan pada saat ini benar-benar mencengangkan Sinar pemusnah dari dewa Taiksu pada saat ini pada akhirnya benar-benar meredup Semua sosok Taiksu pada saat ini menyimpitkan matanya dan mereka berpikir bahwa sosok klon dewa asli akan mokat Mereka benar-benar dipenuhi dengan rasa percaya diri tetapi begitu cahaya ini memudar Sesosok tubuh dengan tinggi ribuan meter pada saat ini masih bercokol di udara Tubuhnya tertutup oleh asap putih dan merah karena darah Tampaknya seluruh kulitnya telah terbakar memperlihatkan daging dan darah di bawah kulit Wajahnya juga pada saat ini tidak memiliki kulit dan tampilan dari sosok klon dewa asli terlihat ganas dan menakutkan Melihat hal ini pemimpin dari Taiksu pun seketika bergumam bahwa orang ini benar-benar kuat Tetapi meskipun begitu dengan tubuhnya yang besar kecepatan dari sosok ini juga sesungguhnya cukup cepat Namun ia pada saat ini benar-benar tidak tahu mengapa sosok tersebut tidak menghindari serangan Mungkinkah ia pada saat sebelumnya benar-benar melindungi dunia tersebut Mendengar hal ini komandan lainnya pada saat ini seketika mengangguk dan berkata bahwa itu pasti permasalahannya Tampaknya ia pada saat ini melindungi dunia kegelapan Begitu mendengar hal ini pemimpin utama dari Taiksu pun seketika mulai berteriak Mereka membuat rencana dan pemimpin mereka pada akhirnya segera mulai mengeluarkan perintah Sosoknya berkata agar semua orang pada saat ini membidik ke alam kegelapan Dan hancurkan alam ini terlebih dahulu untuk mengacaukan pikiran sosok tersebut Begitu selesai berbicara sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera kembali mengubah segel di tangan masing-masing Para Dewa Taiksu juga pada saat ini membuka mulut besarnya termasuk dengan Dewa Taiksu yang paling besar Belasan cahaya pada akhirnya secara berurutan dilesatkan ke arah alam kegelapan Dengan kecepatan yang sangat cepat, lesatan cahaya ini benar-benar membombardir alam kegelapan Xiaoyan pada saat ini tidak sempat bereaksi karena bagaimanapun juga Ada banyak sosok yang pada saat ini menyerang dan mereka tidak menyerang ke satu titik Kehancuran benar-benar tidak lagi bisa ditanggung dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi Dalam sekejap mata semua kehidupan di alam kegelapan benar-benar menjadi abu Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah makhluk-makhluk Taiksu dan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian Kemarahan Xiaoyan seketika meledak dan pada saat yang bersamaan Suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit di atas alam kegelapan Langit yang awalnya gelap pada saat ini semakin dipenuhi dengan sosok-sosok Taiksu yang baru saja muncul Ada juga Dewa Taiksu yang lebih besar dengan membawa bahtera Pala bantuan Taiksu benar-benar telah tiba dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan melihat sosok-sosok yang tampak seperti belalang yang pada akhirnya membentang sejauh mata memandang Jumlah prajurit Taiksu ini sangat mencengangkan tetapi mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah dipenuhi dengan niat membunuh Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan alam kegelapan hancur begitu saja Sementara itu di sisi lain seorang komandan yang terkuat baru saja muncul dan segera menerima laporan Sosoknya juga memandang ke arah sosok besar dari klon dewa asli Begitu ia selesai menerima laporan sosoknya pada saat ini segera mulai memberikan perintah Sosoknya berkata bahwa mereka pada saat ini harus menekan sosok tersebut Mereka harus menggunakan formasi yang dikombinasikan dengan pancaran cahaya yang terkandung dalam kekuatan dewa Taiksu Dengan kombinasi ini maka hal tersebut sudah cukup untuk melenyapkan sosok ini Begitu perintahnya terdengar sosok-sosok di sekitar pada akhirnya segera mulai melakukan intruksi dari sang komandan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan seketika melesat Sambil Xiaoyan melesatkan tinju yang kuat Xiaoyan juga pada saat ini segera melonjakan esensi darah dewa asli Esensi darah ini telah disiapkan oleh Jimmy untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya Hal ini pada akhirnya secara langsung meningkatkan klon dewa asli Xiaoyan ke tingkat yang luar binasa Hanya dalam waktu sekejap bersama dengan Xiaoyan yang menghancurkan banyak makhluk Taiksu Ukuran Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi puluhan ribu meter Semakin besar tubuh Xiaoyan pada saat ini kecepatan Xiaoyan juga tidak berkurang Xiaoyan masih tampak terlihat fleksibel Hal ini juga lah yang pada akhirnya membuat banyak makhluk Taiksu Benar-benar tidak bisa menyangkanya Komandan dari pasukan juga pada saat ini bergumam monster macam apakah ini Jika begini permasalahannya maka sepertinya mereka pada saat ini harus mundur Tetapi sebelum itu mereka juga harus menghancurkan alam ini sepenuhnya Begitu sosoknya selesai berbicara sosoknya segera kembali memerintahkan untuk menggunakan pancaran cahaya Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini terus menerus menyerang makhluk-makhluk Taiksu Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini sekali geplak Xiaoyan benar-benar berhasil menghancurkan ratusan sosok Tidak ada yang bisa selamat dari lengan Xiaoyan yang berukuran lebih dari 100 meter Setiap kali makhluk-makhluk Taiksu dihantam oleh Xiaoyan mereka langsung dihancurkan menjadi bubur Xiaoyan juga tidak lagi peduli dengan Void God Armor karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah tenggelam dalam kemarahan Xiaoyan terus-menerus menghancurkan banyak makhluk Taiksu dan Xiaoyan pada saat ini juga bergegas menuju ke arah Dewa Taiksu terbesar Xiaoyan tahu bahwa pada saat ini Xiaoyan harus menyelesaikan inti dari permasalahan Xiaoyan harus menghancurkan para komandan yang ada dan juga menghancurkan Dewa Taiksu Begitu Xiaoyan mendekat Xiaoyan melesatkan telapak tangannya ke arah para komandan yang terpisah Mereka pun seketika terkejut dan memutuskan untuk segera melarikan diri Tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka dua di antara para komandan pada saat ini benar-benar dihancurkan Xiaoyan Xiaoyan tidak lanjut mengejar para komandan yang tersisa dan segera melesat menuju ke arah Dewa Taiksu Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera menghantam perut Dewa Taiksu yang terlihat transparan Jantung di dalamnya terbentuk dari logam dan Xiaoyan benar-benar membombardir perut dari Dewa Taiksu Setelah pukulan diresatkan barulah retakan pada saat ini seketika terjadi Tanpa menunda lagi Xiaoyan terus-menerus melesatkan pukulan hingga pada akhirnya berhasil mengenai jantung dari Dewa Taiksu Bersamaan dengan hal tersebut, jantung Dewa Taiksu juga pada saat ini segera memancarkan cahaya yang menyilaukan Ledakan terjadi dengan sangat cepat hingga Xiaoyan pada saat ini tidak sempat bereaksi Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ledakan ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan hanya bisa pasrah di dalam benturan Tubuh Xiaoyan pada saat ini diselimuti dengan cahaya akibat dari benturan yang sangat menggelegar Benturan ini juga seketika benar-benar merobek banyak kehampaan dan menghancurkan alam kegelapan di belakang Xiaoyan Benturan ini benar-benar mengaduk badai di kehampaan Benturan ini berlangsung untuk waktu yang lama dan bersama dengan hal tersebut Terlihat beberapa bahtera keluar dan sosok-sosok yang berada di atas bahtera adalah beberapa komandan bersama dengan beberapa prajuri Taiksu yang tersisa Mereka terlihat sangat lemah dan mereka tampak telah menggunakan pelindung serta energi mereka untuk menahan kekuatan ledakan dari Dewa Taiksu Mereka juga pada saat ini yakin bahwa sosok Xiaoyan tampaknya benar-benar akan dihancurkan efek dari ledakan Namun begitu sisa ledakan ini benar-benar menghilang Terlihat seonggok tubuh yang memiliki tinggi puluhan ribu meter Ada 6 bintang pada saat ini bergedip di antara alisnya dan tampaknya Xiaoyan telah membuat terobosan Tampaknya dengan Xiaoyan yang meledakan esensi dan darah dari Dewa Asli Hal tersebut mendorong kekuatan dari Dewa Asli bintang 5 meningkat ke bintang 6 Semua orang dari Taiksu yang tersisa pada saat ini tercengang karena mereka benar-benar tidak lagi bisa memiliki perlawanan Di sisi lain Xiaoyan yang benar-benar telah marah pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera menghajar semua sisa dari Taiksu Tanpa adanya perlawanan seperti seekor lalat yang hendak menghancurkan sebuah pohon Mereka pada saat ini tidak hanya tidak meninggalkan luka di tubuh Xiaoyan tetapi berakhir pada kehancuran Hanya dalam beberapa kali lesatan telapak tangan semua orang dari Taiksu pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Selanjutnya Xiaoyan segera mengumpulkan maya Taiksu yang tersisa dan mengikatnya di tali yang pada saat sebelumnya Xiaoyan bawa Selanjutnya tanpa banyak basa-basi Xiaoyan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Tubuh dari klon Dewa Asli juga menyusut ke ukuran normal dan Xiaoyan segera memutuskan untuk mencari sebuah bintang Xiaoyan pada akhirnya sampai di sebuah bintang yang tidak lagi memiliki penghuni dan benar-benar telah terjatuh akibat invasi dari Taiksu Xiaoyan pun menghala nafas dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk memulihkan diri Xiaoyan